Misalnya, untuk mengetahui apakah penerima, misalnya si ah bisa saja dia sudah melakukan, dia sudah mengerjakan duluan atau dia belum sama sekali melakukan perbaikan atau apa namanya, bangun rumah misalnya. Itu harus di verifikasi supaya dilakukan pemetaan. Kemudian ditentukan mekanisme melalui juknis yang di kabupaten kota tetapkan. Verifikasi itu penting karena nama yang dikirim ke pusat itu dilakukan verifikasi oleh aparat pengawas internal pemerintah di BNPB. Itu ditemukan ada yang data tidak lengkap atau dobel atau beberapa kakak yang tinggal di satu rumah tetapi mereka mengajukan misalnya tiga kakak di satu rumah, tiga-tiga kakaknya diajukan. Ada juga misalnya mengajukan, ada karena istri juga naik sendiri, ajukan juga istri gitu misalnya seperti itu. Sehingga itu tereliminasi. Lalu kemudian data hasil-hasil review apit di BNPB itu untuk memastikan sebelum menetapkan, harus ditetapkan negara-negara SK Bupati Wali Kota data itu. Untuk pastikan misalnya ada yang kemudian namanya ada tapi ternyata dia bukan pemilik rumah. Dia adalah penghuni rumah kontrakan. Seperti itu, maka perlu dilakukan, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa keuangan negara ini keluar memang benar, sah dia dikeluarkan. Sehingga itu penting sehingga tidak terjadi kerugian negara atau tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian bisa berdampak pada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Di kemudian hari itu penting dilakukan verifikasi. Pasti tidak bisa disalurkan karena itu bukan pemilik, dia bukan pemilik rumah itu. Itu bisa terjadi karena pada saat pendataan, karena terdasarkan dan lain waktu dan sebagainya bisa. Sehingga pada saat itu namanya kan kondisi darurat ketika itu. Ketika orang melakukan pendataan bisa karena kita butuh cepat untuk data itu dikirim. Bisa saja terjadi kekeliruan-keliruan untuk menutup itu, maka dilakukan verifikasi, validasi lagi. Sehingga ketika ESK ditetapkan kemudian dilakukan eksekusi, itu sudah benar, ring sesuai kondisi lapangan. Seperti itu. Setelah dilakukan verifikasi, ditetapkan dari ESK Bupati, Wali Kota. Itu lama untuk penyalurannya sampai berapa bulan itu, Kak? Jadi kita tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu, paling tidak diupayakan. Karena ini kebutuhan namanya stimulan perbaikan rumah. Tetapi kita tentu saja dalam batas waktu kita bekerja di satu tanah anggaran. Tapi kalau bisa lebih cepat kan lebih baik. Karena warga butuh rumah untuk dikuni. Luang negara memberikan sejumlah alokasi. Karena kebutuhan rumah, mereka harus berlindung dari hujan dan panas. Sehingga sebisa secepat mungkin yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Dari BNPB sudah turun ke Kabupaten Kota. Tetapi Kabupaten Kota sebagai eksekutor di lapangan, itu BPB di Kabupaten Kota sebagai eksekutor lapangan. Itu harus memastikan benar bahwa keuangan negara ini keluar itu memang sudah sesuai dengan kondisi. Sah untuk bisa dipertanggungjawab. Sehingga mohon kesabaran dari Bapak Ibu, saudari-saudari yang merupakan warga terdampak. Yang namanya masuk di dalam daftar calon penerima itu. Kemudian harus sabar juga untuk diverifikasi. Berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena toh kalau misalnya kita memberikan keterangan yang tidak benar pada saat, pada saat nanti diaudit. Tentu Bapak Ibu memberikan data juga akan kemudian juga bisa menjadi, apa namanya, juga nanti akan diaudit kemudian hari. Yang pasti pemerintah akan mengerjakan itu dengan baik dan memastikan bahwa hal yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan pertentuan. Seperti itu. Itu ternyata yang namanya masuk itu dia penghuni kontrakan. Jadi tidak otomatis. Walaupun tidak sebagian mesah, sebagian mesahnya sudah sesuai. Ada juga yang tidak bersesuai, misalnya penghuni kontrakan. Maka perlu dilakukan validasi itu. Iya, validasi validasi itu tidak dikontinui. Siap lah. Oke, begitu.